Kembali makan kopi pakai alpukat Kali ini kopinya lebih kental ya, karena aku yang buat Semalam kalau mama saya buat, kopinya lebih soft, tidak terlalu kental Kayaknya yang soft itu lebih enak sih Kopi ya, not bad juga sih, enak Oke, semalam ada yang bertanya, itu kenapa barang-barang yang berkualitas kita export Sedangkan barang yang tidak berkualitas itu dijual di dalam negeri Itu mengingatkan saya dulu waktu saya masih kecil Itu setiap udah mau hari raya ya Itu nenek saya suka buat kue, kue kering Kalau buat kue kering, kadang-kadang atau kue lapis gitu kan Kan di loyangnya kan Udah selesai dia potong Udah potong, nah itu bagian yang bagus itu bentuk namu Sedangkan yang lengket-lengket di pinggirannya itu yang sedikit agak gosong Nah itu yang kita rebukkan makan Nah kalau kue keringnya itu yang pecah-pecah ya kita rebukkan makan Kalau dari sisi bisnis juga ya Kita melihat kalau kita mau jual kue-nya yang pecah-pecah atau yang tidak bagus Itu yang mau beli siapa gitu loh Nah pasti yang bagus itu yang kita jual Gak mungkin yang jelek-jelek ini Nah yang jelek-jelek ini kalau mau dibuang kan sayang Ya terpaksa kita sendiri yang makan Nah kira-kira jawabannya seperti itu Kenapa barang yang bagus itu kita export Tetapi seiring waktu untuk pangsa kopi ya Kopi itu sebenarnya konsumsi dalam negeri juga udah mulai minum kopi-kopi yang bagus sih Kita semua di export ya